Selamat malam teman-teman dari komunitas Pola Hidup Sehat dan sepertinya juga ada komunitas dari Kesembuhan Holistik atau mungkin juga bahkan yang diundang dari komunitas yang lain. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang membahas yang menyampaikan materi nanti Ibu Sinta bagi yang baru pertama kali ikut. Nah ini saya tunjukkan, ini buku sejarah ini. Kenapa buku sejarah? Ya gara-gara buku inilah saya tertarik dan kenal dengan Ibu Sinta yang tinggal di Cimahi, Bandung, tapi waktu itu datang ke Jakarta di acara yang saya adakan di Jakarta. Wah orang Jawa bilang ngeluruk gitu ya, jauh-jauh datang mau ngasih saya buku ini. Lalu ya begitu pulang saya baca. Dan isinya saya setuju banget dengan buku ini bahwa tubuh itu adalah bungkus dari jiwa. Jadi mensana in koropori sano, kalau menurut saya terbalik. Bukan dalam jiwa yang sehat lalu tubuhnya sehat. Dalam tubuh yang sehat jiwanya sehat, enggak. Dalam jiwa yang sehat maka tubuhnya sehat. Nah kalau tubuhnya tidak sehat, maka tentu tidak selalu. Misalnya katinya sakit, kenapa aku? Ya sudah, itu penyebabnya kan enggak usah dicari-cari. Tapi memang banyak sakit yang lain yang bisa dipicu oleh sebab-sebab masalah di jiwa. Atau mental. Maka ada hasilnya sekarang lebih keren kesehatan mental daripada kesehatan jiwa. Bahkan kalau saya sebagai orang Kristen, ya ayatnya ada. Aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Atau yang lintas agama, Nabi Soleman, Kitab Amsal, Raja Salomo berkata, Hati gembira obat yang manjur. Artinya tubuh, baik itu sakit dan sembuh, juga dipengahin oleh jiwa. Nah, kalau John Kabat Sin, dimana saya belajar olah nafas, karena dia seorang psikiatri, ya memang justru menyasar kesembuhan dengan mengolah rasa. Maka namanya MBSR. Dan juga mengolah pikir. Maka namanya programnya MBJT. MBJT itu Mindful Based Cognitive Therapy. Nah, malam hari ini, bukan ini yang dibahas, ini sebagai prolog mengenalkan Ibu Sinta bagi yang baru. Malam ini berbicara temanya mengenai masa kecil yang bisa memicu sakit. Nah, saya juga tertarik dengan judul ini. Saya waktu camp di Bandung melihat bukunya. Dan walaupun ini buku boleh. Kenapa? Saya dari tahun 83, lama sekali ya, dari tahun 83, sejak kuliah. Saya 12 tahun setelah itu, selama 13 tahun, dari 83, jadi guru sekolah minggu. Tahun 95, saya mendirikan playgroup dan TK, yang namanya Happy Holy Kid. Dan sekarang franchise kami di seluruh Indonesia, dari Medan sampai Papua, sampai Tomohon, ada 66 cabang. Sehingga saya adalah orang yang bergelut dalam usia dini, pendidikan usia dini. Di belakang nama saya ada gelar MPD, Magister Pendidikan. Nah, itu karena saya sebagai pengurus yayasan dan pengajar pendidikan, maka banyak mendalaminya mengenai usia dini. Dan kita tahu, usia dini itu disebut usia emas. Nol, Pak Kadali, dari kedalam kandungan sampai 5-6 tahun disebut usia emas. Kenapa? Karena pada usia itu, banyak hal yang didengar, yang dirasa, itu masuk ke alam bawah sadar. Di mana hidup selanjutnya sampai sekarang ini, tanpa kita sadari perilaku, perbuatan, attitude, respon, itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Yang dibangunnya justru mayoritas di usia dini. Nah, kalau bicara usia dini, kalau kemarin kita seminar dengan Mas Gunggung, Mas Gunggung kasih tahu di belakangnya, bukunya olah nafas semuanya. Kalau saya itu, buku di belakang saya itu, bukunya buku parenting semuanya. Buku parenting sama buku pernikahan, karena saya menulis 66 buku keluarga. Kalau satu buku dengan 50-100 referensi daftar pustaka, Anda bisa bayangin berapa buku keluarga yang sudah saya simak. Jadi saya sebenarnya lebih ekspertnya di keluarga. Magisternya pendidikan, itu pun saya menspesialisasi lagi pendidikan usia dini. Doktoral saya, itu pun saya mengambil untuk disertasinya mengenai kebahagiaan pernikahan. Jadi bagi saya, olah nafas itu hal yang baru. Tapi kalau pola hidup sehat, tadi sudah lama saya menjalankannya, walaupun tidak mengajarkan, tapi menjalankan. Malam hari ini, bicara keusia dini, atau alam bawah sadar, maka alam bawah sadar itu akan digiring ke belakang, jauh sebelum kita besar ini, di usia dini, bahkan kalau saya sampai ke dalam kandungan. Tapi kalau saya, batasnya di situ. Kalau saya, apakah Kristenan mengajarkan tidak ada past life. Manusia dimulai, dia lahir. Dan rohnya dari Tuhan, bukan roh dari alam semesta yang masuk ke kandungan, atau dari energi kehidupan, itu kalau secara Kristen, itu tidak dibenarkan. Jadi hanya sampai ke dalam kandungan. Kekristenan tidak mengenal kehidupan dari past life sebelum lahir. Maka, baik itu pelajaran psikologi, pelajaran kesembuhan, yang mundur ke belakang dari setelah kelahiran, maka saya boleh mengatakan bahwa kami atau saya tidak setuju. Nah, hari ini kita dengarkan dari Ibu Sinta, yang akan mengajarkan mengenai, sebentar, saya baca judulnya, mengenai masa lalu, masa kecil, yaitu masa kanak-kanak yang bisa ikut menyebabkan sakit. Sebentar, saya baca ulang. Saat masa lalu, masa lalu di sini dalam kurung, yaitu masa kecil, membuatmu menderita atau sakit. Ini kenapa, saya katakan, dalam pelajaran saya pun, dari ilmu pendidikan, dari ilmu psikologi yang saya pelajari juga, masa kecil, itu membentuk alam bawah sadar sangat kuat. Sehingga disebut usia emas. Nah, di usia emas ini yang kita masukkan ke anak-anak, itu hal yang baik atau racun. atau penyakit, pikiran negatif, yang itu bisa di kemudian hari, menyebabkan aneka perilaku, ataupun sintung. Nah, lebih detailnya, biar pakarnya yang menjelaskan. Saya hanya paling tidak memberikan insight dari apa yang saya pelajari dari ilmu pedagogik, ilmu pendidikan. Oke, sekarang saya undang Ibu Sinta. Selamat malam, Ibu Sinta. Suaranya belum keluar? Selamat malam, Pak Jarod. Pak kabar? Yang pasti kabarnya adalah saya pakai patik dari Ibu. Patik dari NTB, ya Ibu ya? Iya, tenun, Pak, itu. Iya, tenun, tenun, tenun. Itu, ya, kalau patik beda sedikit. Kalau tenun kan di, apa, pakai tangan gini. Di sulam, di sulam. Kalau patik ada juga. Bukan di sulam, apa, apa ya, pakai alat gitu loh, Pak. Alat tenun, ya. Alat tenun, ya. Cetek, 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 cetek. Kalau yang patik benar. Handmade itu, Pak. Kalau patik di Jawa, ya ada juga yang patik tulis. Yang kain, lalu digambar istilahnya. Kalau ini bukan digambar, tapi benang demi benang, warna demi warna, di tenun, gitu ya. Makanya sekali lagi, mungkin saya hubungkan ke satu sebelum saya serahkan. Kalau raja dan... Ketawa, Pak. Saya tadi itu senyum, gitu loh. Tadi itu saya sudah pakai baju putih, kesukaan saya. Masuk kamar kok, saya ganti baju juga. Saya pakai tenun, Pak. Oh, ini pesan cintanya, Bapak juga pakai. Emang satu prevensi. Di batin. Ganti baju, saya. Wilmu kebatinannya kuat. Ya, sebelum saya serahkan, ya. Sebelum saya serahkan. Jadi, kembali lagi, saya kutip perkataan Raja Daud bahwa, aku ini ditenun oleh Tuhan di dalam kandungan ibuku. Kenapa nggak di tekstil, nggak di printing? Karena karya seni Tuhan. Jadi, kita itu karya seni Tuhan dibentuk di dalam kandungan. Unik. Nah, keunikan ini harusnya orang tua tidak rusak, tapi menemukan. Oke, silakan Ibu Cinta. Selanjutnya kita serahkan ke Bucinta. Oke, terima kasih Pak Jarot. Biasa saya menyapa dulu, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Ini mungkin grup gabungan, tidak hanya dari THS, tapi juga saya mengundang dari klub sehat holistik, kemudian grup-grup yang lain. Jadi, kenapa saya mengambil tema ini, malam pengalaman bersama para pasien di ruang praktek, ternyata banyak orang sakit itu juga berasal dari cerita masa lalu dia. Dalam hal ini masa kecil. Jadi, saya saat ini tidak hanya seorang psikolog semata, walaupun pendidikan saya S1 dari Unair Psikologi, kemudian program profesinya dari UGM juga psikologi, tapi saya banyak ke sini-sininya, saya banyak mendalami tentang medisin holistik. Apa itu medisin holistik? Medisin holistik adalah mind, body, soul, spiritual. Jadi, kita ini tidak hanya terdiri dari aspek tubuh saja, sahabat, tapi di dalam situ ada aspek mental, ada aspek jiwa, dan ada aspek spiritual. Dan ini perjalanan panjang, kenapa saya menekuni ini, karena saya pun dulu juga pasien. Jadi, yang mungkin baru ikut Zoom saya, saya berawal belajar ini, awalnya itu dari mana, karena saya juga pasien. Lalu tahun 2003, usia saya baru 25 tahun, saya masih kuliah di Jogja itu, saya kena penjepitan sarap, dan tulang belakang itu bengkok, skoliosis 45 degeri. Itu saya tidak bisa bangun, betul-betul, dan dokter harus operasi, seperti itu, dan ternyata harus operasi, kalau tidak akan lumpuh, operasi pun juga akan membuat lumpuh. Perjalanan waktu, kemudian saya belajar, betul-betul bagaimana berdamai dengan rasa sakit, karena saya tidak punya opsi. Opsi pertama, suruh operasi, dan opsi kedua, tidak operasi pun akan lumpuh, operasi pun akan lumpuh, jadi saya ambil opsi yang ketiga, yaitu berdamai dengan rasa sakit, sahabat. Nah, proses berdamai dengan rasa sakit, inilah yang kemudian, pesan cintanya adalah, Tuhan kasih ini ke dalam tubuh saya, adalah untuk, ujungnya adalah sekarang itu, sudah di benang merahkan, kemudian di benang merahkan, sampai akhirnya ada di bingkai, di dalam buku pesan cinta Tuhan, oleh tubuhku, itu ada di Gramedia atau di Tokopedia, saya tidak jualan buku, sudah diambil sama Gramedia, hak ciptanya, jadi itu sahabat, kita itu bisa sembuh. Dan kenapa saya juga sakit, penjepitan sarap dan skoliosis itu, ternyata pesan cintanya juga dari masa kecil, jadi masa kecil saya, apa namanya, masa kecil saya, mama saya meninggal di usia saya lima hari, kemudian diasuh oleh mama tiri, yang tidak pernah sayang sama saya, jadi dari kecil, sudah tidak pernah dikasih uang, saku ceritanya, jadi pesan cinta, dari penjepitan sarap, di tulang bagian bawah ini, adalah terkait dengan finansial support, finansial support, artinya itu dapat banget, itu masa kecil saya, selalu berpikir bahwa, saya besok bisa jajan, besok saya dikasih uang jajan, jadi dari kecil itu, saya sudah berpikir, gimana caranya cari duit, itu keren banget, saya dari kelas 1 SD itu, cari duit, gimana buka rentalan buku, kemudian rentalan buku, kemudian buatin PR, teman, ngasih contekan, nantinya pinter, kecil, jadi sekedar untuk jajan itu, saya cari duit, jadi kreatif, seperti itu, itu saya alami, kecil sehingga ketika besar, itu menumpuk, sehingga tulang itu bengkok, karena ibaratnya, ini baliho, ini baliho, kemudian ini, ini ibaratnya besinya, antara baliho sama besinya ini, tidak sebanding, yang dipegang ini, yang baliho-nya besar, tulangnya yang menopang kecil, sehingga lama-lama dia bengkok, dan itu proses mungkin panjang, dari sejak kecil, karena ngerasa saya harus cari uang sendiri, saya harus survive, padahal mama papa saya kaya, seperti itu, cuma papa saya, dua tahun-dua tahun itu pindah-pindah, itu adalah inner child yang saya alami, sahabat, dan itu ceritanya apa, saya pun juga, berproses dengan diri saya sendiri, bagaimana saya juga memiliki inner child, inner child yang luar biasa, yang kadang-kadang muncul, pada saat kita dewasa, jadi, setiap anak itu pada dasarnya adalah berhak, sahabat, untuk merasa aman, terjamin, dan terlindungi, tetapi sayangnya, tidak setiap anak, mampu mendapatkan hal ini, sebenarnya tumbuh dewasa, ini adalah tanggung jawab orang tua, memberikan dukungan emosional, dan biologis, kepada anak, untuk menciptakan lingkungan aman, sayangnya, tidak semua orang tua ini, menerima tanggung jawab ini, atau menyadari, atau menjalankan, atau, semuanya ada, tapi tidak memiliki kapasitas, untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, nah keamanan ini, tidak hanya berarti melindungi kita, secara fisik dari bahaya, atau memberi makan kita, tapi juga mendukung kita, pada tingkat emosional, psikologis, dan spiritual, yang melekat pada diri kita, sebagai manusia, nah sebelum kita, apa, masuk ke teori, saya ingin sahabat, ambil pena sama kertas, gitu, cari saja, coba kita cek, ini ada 25 pertanyaan nih, pada sahabat, sahabat, hanya perlu menjawab ya, atau tidak saja, gitu, apakah sahabat, memiliki inner chat, yang terluka, ya, jadi, apa, ini adalah, sekedar checklist nih, ada 25 pertanyaan, kalau Anda merasa, kurang dari 10, udah tinggalkan, tinggalkan sesi ini, tapi kalau Anda mendapatkan, ya 10 saja minimal, seperti itu, maka Anda memang punya masalah, dengan inner chat Anda, gitu ya, coba ambil kertas, masing-masing, ini sahabat, boleh dong kita, buka kameranya, gitu, saya juga tidak merasa, kita, ini adep kita belajar, supaya tidak melihat kayak, tidak, tidak di, pertanyaan tidak di chat, saya akan bacakan, satu-satu, oke, mohon dibuka semua, kameranya, kita adep belajar, supaya kita bisa bertatap muka, saya bisa merasakan, aura-aura sahabat-sahabat semua di sini, saya bisa melihat wajah-wajahnya, gitu, satu, tinggal dijawab ya, atau tidak aja, ya, atau centang aja deh mudahnya, di bagian terdalam, dari diriku, aku merasa ada sesuatu, yang sangat salah dengan diriku, ya, apa tidak, centang, kedua, saya mengalami kecemasan, setiap kali berpikir, untuk melakukan sesuatu yang baru, jadi setiap kali Anda melakukan, atau menghadapi situasi baru, itu Anda merasa, cemas, nah, iya apa tidak, gitu, yang ketiga adalah, saya orang yang menyenangkan, dan cenderung tidak memiliki identitas yang kuat, jadi menyenangkan, tapi bukan, gimana ya, menyenangkan, tapi dia tuh kayak, nggak punya identitas, ke sana, ke mari, pokoknya, berusaha nyenengin orang aja terus, seperti itu, itu nomor tiga, yang keempat adalah, saya pemberontak, atau sulit untuk cocok, saya merasa lebih hidup, ketika saya berkonflik dengan orang lain, ada nih, orang-orang sahabat, di setiap kelompok masyarakat tuh ada, gitu loh, dia tuh sulit untuk cocok sama orang, kayak orang tuh kayak, selalu di oposisi, gitu terus, nah, kayak gitu, itu nomor empat, kelima adalah, saya cenderung menimbun barang, dan sulit melepaskannya, nah, lihat aja tuh, di lemari, gitu kan, ambil salah satu baju, ini kapan ya, terakhir kali saya pakai, mungkin 25 tahun yang lalu, seperti itu, berarti iya, atau Anda pergi ke dapur, gitu, banyak barang, atau pergi ke gudang, atau pergi ke belakang deh, ternyata banyak barang, yang, apa, udah lama, dan udah bertahun-tahun gak dipakai, tapi kita masih simpan, bahkan susu bayi, misalkan, kaleng kongguan, gitu, bekas oreo, gitu, tuh, masih ada kita simpan, nah, itu adalah, contoh ini nomor lima nih, saya cenderung menimbun barang, dan sulit melepaskannya, barang-barang udah rusak pun, sepeda udah rusak pun, masih disimpan, oke, ke enam, saya merasa bersalah, untuk membela diri saya sendiri, ketujuh, saya merasa tidak mampu, dan tidak cukup baik, sebagai pria atau wanita, lalu saja merasa, I'm not good enough, gitu, seperti itu, yang ke delapan adalah, saya terdorong untuk selalu menjadi, A plus, atau super achiever, jadi kayak gak, kayak ngerasa gak, gak cukup terus, gitu, sama diri, gitu kan, kayak, aduh aku kurang, aku kurang, gitu, aku harus begini, aku harus begini, gitu kan, gitu, ke sembilan adalah, saya percaya, bahwa saya adalah orang berdosa, yang mengerikan, dan saya takut masuk neraka, ini banyak banget pasien saya, seperti itu, gitu kan, jadi dia selalu, apa namanya, takut, sakit dikit, aduh, ini saya udah kanker, aduh, ada benjolan dikit, ini ada, ada apa ya, di tubuh saya, gitu, nah, seperti itu, ada banyak pasien-pasien saya, seperti itu, kemudian yang ke sepuluh, saya terus menerus, mengkritik diri sendiri, karena tidak memadai, atau tidak layak, oke, kemudian yang ke sebelah, saya kaku dan perfeksionis, nah, ini banyak juga, gitu kan, ngerasa, kalau, nggak mengerjakan sesuatu, dengan benar dan baik, itu kayak, ngeganjel di ini, kalau untuk sendiri sih, nggak apa-apa, biasanya paling dia lelah sendiri, tapi kebanyakan, orang kaku dan perfeksionis ini, juga, menuntut orang-orang, di sekitarnya juga, mengerjakan sebaik, yang dia lakukan, gitu loh, ini, kaku dan perfeksionis, yang ke dua belas, saya kesulitan memulai, atau menyelesaikan sesuatu, nah, sulit memulai, atau menyelesaikan, sudah memulai, tapi, sulit diselesaikan, terus, terus, kayak nggak, nggak, nggak selesai-selesai gitu, saya malu, untuk mengungkapkan emosi yang kuat, ini yang nomor tiga belas, saya malu, untuk mengungkapkan emosi yang kuat, seperti kesedihan, atau kemarahan, yang ke empat belas, saya jarang marah, tetapi ketika saya melakukannya, saya menjadi sangat marah, yang ke lima belas, saya berhubungan sek, ketika saya tidak mau, yang ke enam belas, saya malu dengan fungsi tubuh saya, misalkan kencing, buang air besar, itu ada loh, apa, ngelihat aja nggak mau, megang pun nggak mau, ada pasien saya tuh, jadi benar-benar dia, habis pup, atau habis pipis, itu dia langsung pakai celananya, habis itu celananya ganti, jadi sehari dia pipis sepuluh kalipun, lima kalipun, ya dia ganti celana, celana dalam, maupun celana luar, itu sepuluh kali, itu ada, seperti itu, kemudian yang ke tiga belas, saya malu, untuk mengungkapkan emosi yang kuat, seperti kesedihan, dan kemarahan, nah ini bahaya nih sahabat, mau nangis, mau sedih aja, dia nggak berani gitu, dia nggak berani, bukan nggak berani ya, seperti tertahan gitu, lama-lama ini biasanya akan jadi frozen heart, dan ujungnya akan jadi numbness, numbness itu, mati kita, jadi orang mau sedih, mau lucu, ada film lucu, itu kita udah terkawa, terbahak-bahak, yang ada adalah, dia nggak bisa nangis, nggak bisa sedih, gitu, saya jarang marah, tapi ketika saya meluakannya, saya menjadi marah, oh ini diulang lagi, saya berhubungan sek ketika, ini oke, saya malu dengan, saya menghabiskan terlalu banyak waktu, melihat pornografi, saya menghabiskan terlalu banyak waktu, melihat pornografi, ya sorry, sorry ini, tadi diketikin, saya tidak mempercayang 18, saya tidak mempercayai semua orang, termasuk saya sendiri, 19, saya seorang pecandu, atau telah kecanduan sesuatu, 20, saya menghindari konflik, di setiap kesempatan yang memungkinkan, yang ke-21 adalah, saya takut pada orang, dan cenderung menghindari mereka, 22, saya merasa lebih bertanggung jawab, untuk orang lain, daripada diri saya sendiri, yang 23, saya tidak pernah merasa dekat, dengan ibu atau ayah saya, 24, memiliki ketakutan terdalam, untuk ditinggalkan, saya akan melakukan apa saja, untuk mempertahankan suatu hubungan, dan yang ke-25, saya berjuang untuk mengatakan tidak, jadi dia selalu yes man, yes man atau yes girl, kayak gitu, sorry ya, ada yang beberapa pertanyaannya double, poinnya bukan 25-25 nya, tapi, Anda punya 10 aja di situ, itu menandakan bahwa, Anda sedang memang memiliki masalah dengan inner child, seperti itu, jadi, ada yang punya lebih dari 10, ada yang punya lebih dari 10, angkat tangan, kalau masih 5, itu masih oke lah, kalau Anda menjawab 10, atau lebih dari pernyataan ini, maka, Anda harus mulai membereskan inner child Anda, jadi prioritas, kalau sudah punya lebih dari 10, itu berarti Anda memang punya masalah dengan inner child saya, maksudnya 10 itu yang tadi, di checklist tadi, kalau iya-iya, kalau sudah iya-iya, itu tadi, itu apa namanya, berarti kalau sudah punya 10, tidak penting ya, ini pokoknya, kalau tidak penting tadi, nomor 1, 2, 3, ini pokoknya Anda dapat cek saja, oke, ada lebih dari 10, maka Anda benar-benar memang butuh untuk membereskan inner child Anda, kalau cuma menjawab, ya untuk 5 atau lebih, tetap serius juga, tapi bukan sesuatu yang harus gitu kan, oke, ianya lebih dari 10 nih, jadi, apa namanya, itu, itu artinya kita, Anda memang memiliki masalah dengan inner child Anda, nah, kalau cuma tidak nih, gimana, kayak gitu kan, kalau cuma 3 ya, tinggal dilihat aja gitu, seberapa mengganggunya itu, kalau tidak ada ya, it's okay, tapi kalau sudah 10, kalau sudah 10 saja, ini, nanti, kalau tidaknya lebih dari 10, bagaimana, gitu, ya, kalau ini, kalau kurang dari 10, itu adalah, itu adalah urgent banget nih, kalau sudah 10 untuk dipereskan, gitu kan, nah, apa yang terjadi jika perasaan ini, masalah ini konstan dan bertahan lama, oke, jawabannya adalah pasti ada luka menganga besar, menguncul jiwa nih, sahabat, jadi, ini contoh, misalkan, apa namanya, apa namanya, kalau punya masalah lebih dari, apa, kalau, kalau ini seringkali ini hadir di dalam hidup kita, berarti memang kita memang memiliki masalah dalam inner child kita, gitu, jadi, apa nanti, bahayanya, bahayanya adalah ada luka menganga di dalam jiwa, sahabat, dan ini pasti akan, akan memperluhkan hidup kita selanjutnya, dan ujungnya pasti akan sakit, sahabat, seperti itu, ini yang banyak terjadi, contoh, kemarin saya ketemu sama, apa namanya, orang dengan cancer, saya ada tulis, kalau ada sahabat ikuti grupnya Pak Jarot, atau di kesembuhan nulis itu, saya ada nulis tentang, mama di kiri, mama di kanan, papa di kanan, kayak gitu loh, jadi, dia memiliki benjolan di paru, benjolan di payudara, itu adalah, dia memiliki benjolan di payudara, itu karena, karena dia memiliki, luka masa lalu, jadi, orangnya padahal di ujung dunia yang lain, gitu ya, di apa namanya, jadi, punya, punya, jaraknya itu ada di timur tengah sana, kayak gitu, tapi itu sepanjang ini tuh menangis, gitu loh, jadi, pada saat, pada saat konsultasi, pada saat konsultasi online seperti ini, itu, itu yang ada adalah, dia sepanjang hari, sepanjang sesi selama 2 jam itu menangis, gitu loh, karena akhirnya menyadari bahwa, ada pesan cinta dari sakit di cancer, di cancer itu, yaitu, menyimpan kemarahan, dendam, duka cita, yang bertahun-tahun, gitu kan, nanti, saya share screen ya, jadi, pada saat, masuk di slide ini, setiap sel di dalam tubuh kita, sebenarnya sedang menerima akibat dari, setiap potongan pikiran, pikiran kita, perasaan, dan dari setiap kata yang kita keluarkan, dari setiap pikiran, perasaan, dan kata-kata yang kita hasilkan, secara terus menerus ini, setiap harinya, akan mempengaruhi tubuh dan postur kita, setelah menciptakan kondisi sehat, atau sakit di tubuh, ini sampai di slide ini, menangis, akhirnya keluar semua bahwa, dia usianya sekarang, sudah hampir 50 tahun ya, contoh salah satu pasien, gitu kan, itu, memorinya adalah di usia 9 tahun, itu pada saat itu, dia, papa mamanya bercerai, papa mama bercerai, kemudian tarik-tarikan dong, ayo ikut papa, ayo ikut mama, itu kiri kanan, saling tarik-tarian begitu, papa dan mama, ngerebutin anak ini, gitu, hati mana, anak yang tidak terluka, seperti itu, dia tidak tahu memilih yang mana, dua-duanya menarik dia, dan itu ya apa, memori itu, berputar, 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 terus dari umur 9 tahun, sampai umur 50-an tahun, seperti itu, sudah hampir 50 tahun lebih, gitu kan, berarti sudah hampir 50 tahun, itu memori itu, hadir di dalam diri dia, dan itu menyumbang kesedihan, yang teramat dalam, pada diri dia, sehingga kita lihat nih, mental di sini terkait dengan, pikiran, perasaan, dan emosi kita, jadi pola mental Anda loh, yang sedang mengibatkan penyakit di tubuh, sebenarnya kita sendiri, yang sedang membuat masalah-masalah di tubuh ini, bila kita mau menyadarinya, tubuh mengirimkan pesan cintanya, dalam bentuk penyakit, jadi penyakit itu apa sahabat, pesan cinta, nah di sini, kita lihat pesan cinta dari cancer itu apa, ada kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, yang mendalam, dan lama, ada perasaan tidak berdaya, tidak ada yang membantu, pikiran yang tertutup, mudah menyalahkan orang lain, sangat kritis dari diri sendiri, menyimpan rahasia penyesalan, dan duka cinta yang sangat mendalam, nah ini yang terjadi pada diri, sahabat kita ini, dari usia dia 5, dari usia 9 tahun, dia merasa tidak berdaya, nah kemudian pada saat, dia hidup dengan mamanya, mamanya sebagai orang tua tunggal, single parent, tentu, tentu berjuang dong, berjuang mengatasi dirinya sendiri, dan juga berjuang untuk menjadi, pencari nafkah keluarga, kayak gitu kan, seperti itu, jadi, tidak ada ruang, tidak ada energi lagi, yang tersisa untuk memeluk anak ini, gitu loh, nah perasaan-perasaan ini loh, sahabat yang berputar, berputar, berputar terus di kepala anak ini, bahkan saya bilang, saya kalau ingat kejadian itu, bu, kejadian umur 9 tahun itu, saya kalau ingat kejadian itu, nangis lagi, sedih lagi, kayak gitu, seperti itu, kalau bisa ada obat amnesia, saya mau beli deh, dia nggak bisa tidur, dia kecemasan, dia selalu merasa, not good enough, apa, tidak merasa, tidak merasa diri tidak berharga, kemudian merasa tidak bahagia, gitu kan, akhirnya apa, ketika dia merasa dirinya tidak bahagia, terus menerus, dan melihat mamanya yang selalu menderita, selalu curhat sama dia, tentang, apa namanya, tentang kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan, gitu kan, akhirnya di dalam diri dia itu, waduh, udah saya nggak mau nikah, udah saya nggak mau punya suami, gitu kan, itu yang terjadi pada diri, si ibu ini tadi, sehingga, dingin, dingin pada laki-laki, sehingga akhirnya kemudian, pada saat, apa namanya, waktunya menikah pun, ya sudah, akhirnya dijodohkan, dan ternyata, juga mendapatkan suami yang, menurut dia, 180 derajat berbeda, gitu loh, sehingga yang kemudian, apa namanya, beda 180 derajat, di sini, yang kemudian dia, apa, semakin menambah penderitaannya itu, gitu loh, ya tidak heran, akhirnya muncullah, dalam bentuk bencolan di payudara, dia tuh nyadari, sebenarnya itu sudah ada 35 tahun yang lalu, dari sejak dia muda, gitu kan, tapi kempes bengkak, kempes kebengkak, itu sesuai emosi, katanya gitu, saat itu mungkin sudah muncul loh, pesan cintanya dalam bentuk miom, mungkin, yang masih lunak, gitu kan, kista, yang masih lunak, atau tidak, atau tumor yang tidak ganas, masih jinak, tapi karena pesan cinta ini, tidak ditangkap, sahabat, akhirnya menjadi semakin lama, semakin lama, semakin lama, menjadi semakin, akhirnya menjadi memadat, sampai akhirnya menjadi cancel, itu yang terjadi gitu loh, oke, kemudian, apa sih, ini, saya stop yang ini ya, saya akan buka file tentang pesan cinta, oke, apa, tentang, inner child, nah, apa sih itu inner child, inner child itu adalah bagian dalam jiwa Anda yang, mempertahankan kepolosan, kreativitas, kekaguman, dan kejebannya terhadap kehidupan, jadi, sebenarnya, apa namanya, inner child itu adalah, sosok yang polos, diri anak-anak di dalam diri kita, anak-diri anak yang hidup di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, nah, penting bagi kita untuk tetap terhubung dengan bagian diri kita yang sensitif ini, saat kita terhubung dengan inner child ini, kita akan selalu merasa bersemangat, terinspirasi oleh kehidupan, persis seperti anak-anak, coba, anak-anak apa sih, apa sih, susah, sedihnya, nggak ada, kan, dia main setiap hari, saya punya anak, umur yang paling kecil, satu setengah tahun, anak saya delapan ya, jadi, yang paling kecilnya baru satu setengah tahun, tuh saya kalau capek tuh tinggal ngeliatin dia, aduh enak banget ya hidupmu, gitu kan, benar-benar rasanya tidak ada, semua tuh adalah indah, semua tuh exciting, apapun itu menjadi sesuatu yang bermakna dan berharga, gitu loh buat dia, ada hal yang baru, misalkan main apa, beras, dia bisa buka beras, dia mainan begini, itu sampai, apa, mengkerung-kerung, gitu loh, rasanya hidupnya tuh hanya, hanya makan, dan bermain, gitu kan, nah ini sebenarnya diri kita yang harusnya sehat, itu seperti ini gitu, kalau masa kecil kita sehat, nah sebaliknya, saat kita terputus dengan inersia kita, kita akan merasa lesu, bosan, tidak bahagia, dan merasa kosong, sahabat, gitu, kemudian, merasa aman, nah penting bagi, bagi kita, anak kecil di dalam diri kita itu aman, gitu, apa artinya, keamanan ini buahnya, tidak hanya fisik, tetapi juga emosional, psikologis, dan spiritual, ketika kita merasa benar-benar aman, dalam lingkungan keluarga kita, batasan fisik, dan emosional kita dihormati, diri kita yang asli diterima, dan kita merasa dekat, dan dicintai oleh anggota keluarga kita, terutama orang kita, maka, ya sehat hidup kita, gitu loh, sehat diri kita, mental kita tuh akan sehat, sendirinya gitu loh, 10 cara kita dibuat merasa tidak aman, sebagai anak-anak nih, nah ini sebaliknya nih, kapan kita saat merasa tidak aman, sebagai anak-anak, saat Anda diajari bahwa, tidak baik memilih pendakot sendiri ya, misal nih, kita waktu kecil kan, apa, nggak pengen makan, tapi disuruh makan, ayo makan, mama udah capek tuh masakim, kamu nih nggak menghargai, nah gitu tuh, wadah bukan masalah, enak tidak enak gitu, tapi kan kita punya preferensi sendiri gitu, untuk makan gitu kan, waktu itu, bantah ya, bantah ya, apa, durhaka ya sama orang tua, jawab aja kalau marahin, kalau dibilangin, nah kayak gitu tuh, lama-lama anak akan diem, serba salah, mau ngomong salah, mau jawab salah, mau nggak, sebaliknya nanti, jawab, jawab coba, ya kalau kita diem aja, sebagai anak, orang tua marah juga gitu kan dulu, kenapa diem, coba, apa maksudnya, nanti gila kita jawab, salah lagi gitu kan, kadang-kadang jadi anak tuh, serba salah gitu kan, Anda dihukum ketika mencoba berbicara, atau bertindak yang berbeda, Anda tidak disarankan, untuk bermain, atau bersenang-senang, ada nih anak dari kecil, mama papanya punya toko, anak dari kecil udah suruh jaga toko, misalkan seperti itu, tidak diizinkan, atau tidak jaga toko, tapi mamanya ini, sangat-sangat protektif gitu, tadi saya baru, apa namanya, ada pasien gitu, itu lucu gitu, anaknya dilarang makan macam-macam, karena mamanya merasa bahwa, dia mau diracun gitu loh, saya bilang, oh ini harus saya cari, ini di pikiran bawah sadar dia, apa programnya, kenapa mama ini selalu merasa bahwa dia, diracun, mau diracun gitu, sehingga, ketakutan dia untuk diracun itu, diturunkan ke anak gitu, jadi anak itu, gue boleh jojo sembarangan, gak boleh makan sembarangan, bahkan gak boleh pergi sembarangan, bahkan dipaksa untuk masuk sekolah boarding, supaya makannya itu terjamin, katanya gitu, saya bilang, ini mamanya perlu diberesin, bukan anaknya nih, anaknya cuma diem, dia udah, udah kayak gak punya, suaranya kecil sekali, kayak gak punya, apa namanya, diri sendiri untuk bicara gitu, Anda tidak diizinkan untuk menjadi sepontan, Anda tidak diizinkan untuk menunjukkan, emosi yang kuat, seperti, apa namanya, seperti kemarahan, atau kegembiraan, jadi, ayo, gak boleh nangis, kalau nangis, sampai sama mama pukul ya, nangis, sama kan, seperti itu, Anda dipermalukan, orang tua atau anggota keluarga Anda nih, saya punya pasien itu, jauh-jauh datang dari Kalimantan, kucuk sana itu, itu dia memiliki, memori yang sangat parah, jadi benar-benar, lupa semuanya, ternyata apa, ada sesuatu yang ingin dilupakan, di masa lalu dia, yaitu pada saat apa, kakaknya marah sama dia, gara-gara gak mau dimintain tolong beli telur, itu di jewer, apa di, apa, ditarik rambutnya itu, dari rumah, ujung sana, sampai ujung sana, dan satu, satu kampung itu tahu katanya gitu, jadi itu buat dia adalah pengalaman yang menyakitkan sekali, sehingga membuat dia ingin melupakan itu, nah pikiran bahwa sadar ngelindungin, eh, tidak hanya memori itu yang lupa, semua hal, di memorinya terlupa, gitu, ada yang lebih ini lagi, kemarin juga ada pasien, semua rasa itu dia lupa, dia datang ke kampusnya gitu kan, tahu dia ijasahnya ada pernah di situ, tapi dia tidak memiliki rasa, atau memori apapun, pernah kuliah di situ, masuk ke SMA, dia tidak pernah rasa, aku pernah di sini, sama sekali tidak ada memori, tidak ada rasa, bahkan reunian, ketemu teman-teman itu, dia benar-benar hilang semua rasa itu, memori itu hilang, kenapa, karena ternyata, perjalanan waktu, itu dia marah sekali sama papanya, yang, papanya ini begitu hebat di matanya, tapi pada saat meninggal, itu papanya ternyata punya, punya will, dan punya istri lain, dan punya anak bertahun-tahun, jadi runtuh langsung kepercayaannya, terhadap laki-laki, seperti itu gitu loh sahabat, nah itu semua adalah, cerita-cerita dari masa lalu, sering dikritik, dilecehkan secara verbal, dihukum secara fisik, atau batasan fisik, Anda dilanggar, Anda dibuat, Anda dibuat merasa, bertanggung jawab, atas orang tua Anda, dan, tingkat kebahagiaan mereka, gitu, jadi, ini biasanya anak pertama nih, saya khusus, saya pernah ngadain riset, pasien-pasien saya itu, 60-70% itu anak pertama, kenapa, anak pertama, coba ingat-ingat, kalau kita saat punya anak pertama apa, masih belajar jadi istri, jadi suami, masih belajar jadi mama dan papa, masih adaptasi sama keluarga besar, mertua, masih secara ekonomi belum, tugas perkembangan yang dialami oleh seorang ibu, dan sampai jumpa di video selanjutnya, sepertinya ibu Sintanya terkental keluar, coba sebentar, mungkin nanti kalau ibu Sinta masuk kembali, maka, harusnya di off camera saja, supaya tidak terlalu mengambil pulsa, oke, sambil menunggu, ibu Sinta balik lagi, semua perbuatan kita, perilaku, respon terhadap keadaan, itu bukan hanya dipengaruhi oleh pikiran, atau logika, tapi justru sebenarnya banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar, itulah kenapa sebenarnya kita perlu menyembuhkan alam bawah sadar, menyembuhkan hati nurani, mungkin pernah dengar saya cerita, atau kesaksian, waktu istri saya ketipu, ditipu orang 400 juta habis, dan saldonya bener-bener dikuras, 400 juta itu habis, dan uang itu sebenarnya dicadangkan untuk sekolah anak saya di Singapura, satu tahun, karena di sana itu biaya sekolah setahun kita keren 400 juta, di luar kos dan makan. Sebenarnya anak saya dapat biasiswa, tapi dia ingin ngambil di NUS, biasiswanya yang direncanakan di NGU, setelah biasiswa 4 tahun dapat perpanjangan. Nah, singkat cerita, ketika saya pulang ke rumah, dan istri saya bercerita, kalau dia ketipu, maka apa? Respon saya, spontan saya, attitude saya, pikiran saya. Tentu berbeda-beda, tapi kalau saya waktu itu langsung berpikir, dia korban, bukan pelaku. Maka saya tidak marah. Saya justru berupaya menyembuhkan trauma yang dialami istri saya. Jadi waktu dia bercerita menangis, saya peluk, lalu saya ajak doa, saya tenangkan, besok cerita nangis lagi, peluk lagi, ajak doa. Sementara dalam cerita orang lain, keluarga yang lain, mungkin ketika istrinya menghilangkan, atau kehilangan, atau ditipu, sudah korban, malah di goblok-gobloki, marah-marahi, diamuk-amuk. Atau sama juga kalau itu bukan pasangan, anak kita. Anak kita kena tipu, barangnya hilang, padahal dia korban. Tapi orang tua memperlakukan sebagai pelaku. Kenapa kita memperlakukan dia sebagai pelaku? Kenapa respon kita begitu? Itu sebenarnya ada dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Kalau saya tidak mengalami kesembuhan dari alam bawah sadar saya, keluarga saya akan kacau juga. Saya bersyukur mengalami yang namanya inner healing, self-image therapy, kesembuhan luka-luka batin. Kalau saya pernah teman-teman dengar saya cerita mengenai sembuh dari saraf kejepit, lepas dari kacamata, setelah 16 tahun dipakai, itu tidak pakai modul olah nafas. Tidak tanpa olah nafas. Itu modul inner healing saja. Dari inner healing, sudah mengalami kesembuhan fisik. Dari mulai saraf kejepit, yang dua lumbal, yang menurut rumah sakit Pertamina harus dioperasi, tapi saya tidak mau operasi. Akhirnya pindah ke rumah sakit veteran. Saya sambil lihat, cek Ibu Sinta ya, Sinta, di S. Maka di rumah sakit veteran, saya dipanaskan pakai inframerah, ditarik pakai alat. Dua bulan, yang berdua, seminggu dua kali. Akhirnya tidak sembuh juga. Padahal rumah sakit veteran, rumah sakit cacat veteran, temilai militer, itu sudah cukup canggih. Tapi tidak sembuh. Ini Ibu Sinta sudah masuk lagi. Akhirnya, balik lagi ke rumah sakit Pertamina. Di rumah sakit Pertamina, disuruh operasi. Tapi saya tidak mau operasi. Ikut saja kesembuhan. Ikut pelajaran mengenai inner healing, camp inner healing, retreat inner healing. Dan menarik. Sembuh. Jadi memang banyak kesembuhan bisa terjadi dengan inner healing. Bisa kesembuhan terjadi dengan olah nafas. Bisa juga tidak pakai inner healing, tidak pakai olah nafas. Kesembuhannya lewat diet yang tepat. Saya ini di pola hidup sehat hanya berpikir. Sederhana. Kalau salah satu saja bisa menyembuhkan. Kalau semua aspek disembuhkan. Mau seorang tidak sembuh. Oke, sebentar. Saya jadikan Pusinta Kohos. Setelah itu dilanjutkan lagi tadi kepental luar ya. Mungkin sambil pesan ke Pusinta, kalau internetnya lemah, nanti di off camera saja Pusinta supaya lebih kuat. Jadi kesembuhan luka patin, termasuk luka patin yang dari masa kecil bisa membawa pada kesembuhan fisik. Oke, silakan Pusinta lanjutkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf nih. Apa namanya? Keterpental. Jadi intinya sahabat anak itu hadir dan hidup di dalam diri kita. Dan apa yang kita lakukan adalah saat ini adalah kita berproses dengan dia. Gitu kan. Jadi Paulo Selfo itu ngomong, pegang tangan anak yang hidup dalam jiwamu. Bagi anak ini tidak ada yang mustahil. Sahabat. Oke. Sekarang saya langsung masuk aja ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memproses inner healing kita, inner care kita itu. Yang pertama adalah renungkan garis waktu masa kecil Anda. Coba ambil selembar kertas atau dokumen di komputer Anda dan membagi masa kecil Anda dalam tahabat berikut. Masa bayi 0-99. Masa balita 9 bulan hingga 3 tahun. Masa prasekolah 3-6 tahun. Dan mandiri usia sekolah 6 tahun hingga pubertas. Nah, tapi yang bisa kita ingat biasanya hanya mulai masa prasekolah. Di 3-6 tahun. Turang dari itu udah nggak ingat. Nah, tapi datanya itu ada di pikiran buah sadar, sahabat. Jadi, kalau kita lihat ini kita, kita tuh punya dua level kesadaran sebenarnya yang seringkali kita tidak sadari. Gitu ya. Jadi, ini saya buka. Oke. Nah, ini pikiran sadar itu 1-5% dan di pikiran bawah sadar itu 95-99% sahabat. Gayangin, banyak banget kan. Nah, di pikiran sadar itu adalah hanya menyimpan short term memory. Memory-memory jangka pendek. Paling lama 3 hari seminggu. Cek aja. Seminggu yang lalu saya makan apa ya. Udah nggak ingat pasti lauknya apa. Itu karena ingat tidak ingatnya ada di pikiran sadar. Tapi ketika dibuka di pikiran bawah sadar itu data itu semua ada. Dari sejak masa kecil. Gitu kan. Kemudian, dalam setiap tahap cobalah yang terbaik untuk mengingat bagaimana perasaan Anda seperti apa hidup itu dan seberapa aman didukung dan diterimanya Anda yang Anda rasakan. Ingatlah bahwa merasa aman sebagai seorang anak tidak selalu berkaitan dengan lingkungan keluarga. Seringkali sekolah atau lingkungan lain tempat kita menghabiskan banyak waktu membentuk inner cahaya kita. Rekaman ingatan atau sensasi fisik apapun yang Anda miliki sahabat meskipun merasa terpecah-pecah itu rekam nada suaranya ekspresi dan katakan digunakan orang tua atau guru Anda saat berinteraksi dengan Anda. Kadang-kadang masih kita ingat. Jadi, misalkan ada seorang anak yang saat ini menjadi pemberontak pembangkang banget gara-gara apa. Dulu waktu kecil itu dia datang bawa hasil gambarannya. Mama, mama, mama lihat dong dinosaurusku. Yang ada mamanya apaan sih ini? Gak usah gambar-gambar. Aku besok mau jadi pelukis. Gak usah gambar-gambar. Bisa sobek. Di situ adalah perasaan terluka seorang anak bahwa dia tidak merasa dirinya secara otentik dihargai. Jadi, yang ada adalah sudah muncul kemarahan dan tersimpan dalam diri anak. Bahkan jika ingatan tampak konyol atau reaksi Anda ingat tampak berlebihan harap tuliskan. Sebagai orang dewasa penting untuk menghormati apa yang sebenarnya dialami oleh inner self Anda meskipun tampaknya konyol atau dipisarkan-pisarkan sebagai orang dewasa. Semakin banyak informasi dan materi bermuatan emosional yang Anda miliki untuk runtam usia tertentu maka semakin Anda perlu fokus untuk berhubungan dengan tahap tertentu itu. Seperti itu. Itu cara yang pertama. Jadi, mulai saja mundur. Sekarang saya 45 tahun misalkan mundur. Mulai kapan saya mulai bermasalah. Itu mundur. Termasuk untuk misalkan Anda punya merokok tapi ingin berhenti. Biasanya rokok itu on-site-nya ada pertama kali muncul itu adalah di saat Anda remaja. Nah, itu cari. Banyak orang ingin berhenti ngerokok tapi tidak tahu caranya. Tapi juga dia tidak mau melepaskan rokok itu. Karena apa? Karena pengetahuan tentang rokok atau tentang bahaya rokok kesadaran bahwa merokok itu bahaya itu hanya di pikiran sadar di mana perannya hanya 1-5%. Sedangkan kenikmatan merokok itu ada di pikiran bahwa sadar. Kapan pertama kali dia merokok? Itu kenikmatan itu yang dia dapatkan. Oh, saya merokok pertama kali. Saya diakui oleh kelompok saya bahwa saya adalah bagian dari kelompok itu. Misalkan, dibilang sama teman-temannya alah kamu kalau tidak merokok banci. Misalkan, kayak gitu. Oh, dia akhirnya merokok. Nah, perasaan itulah. Ada yang saya proses itu apa namanya dia merokok merasa percaya diri. Mulailah dia merasa bahwa rokok itu adalah kaitannya dengan percaya diri. Jadi, dia merasa percaya diri ketika merokok. Kadang lagi merokok itu karena dia mulai merasa bahwa kalau saya merokok itu ini saya jadi cerdas gitu. Jadi konsentrasi. Mulailah dia mengkaitkan rokok itu dengan kecerdasan atau konsentrasi. Cara yang kedua adalah tulis surat untuk inner child Anda. Jadi, tulis surat nih. bayangkan Anda adalah wanita tua, penyihir, atau ibu peri yang pejaksana, lembut, dan penyayar. Bayangkan Anda ingin mengadopsi inner child Anda ini. Saat Anda menulis surat itu, beritahu inner child Anda betapa Anda mencintai mereka dan ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Ini penting, sahabat. Kita perlu terkoneksi dengan inner child kita. Seringkali kita tidak sadar. Kalau kita tidak paham tentang inner child ini, kita tidak sadar bahwa ada diri kita yang kecil di dalam diri kita saat ini yang mungkin di sana masih menderita, yang mungkin di sana masih butuh perhatian, masih butuh kasih sayang, seperti itu. Tulislah dengan cara yang membuat Anda merasa aman, diperhatikan, dan dipahami. Berikut adalah contoh surat yang saya tulis nih. Saya pernah nulis nih kayaknya saya. Intan, nama kecil saya Intan. Intan, aku sangat senang kau lahir. Saya di sini untuk melindungi, mencintai, dan merawatmu. Itu pada saat kita melakukan itu saja kita sudah nangis sahabat. Kenapa? Karena merasakan lagi kembali pada saat menjadi masa kecil kita yang mungkin dulu tidak dicintai, mungkin papa mama bercerai, mungkin tidak diperhatikan, tidak dipenuhi kebutuhannya. Jadi pada saat kita menulis saja itu untuk inner child di dalam diri kita, kita pun menangis lagi. Ini yang pernah saya tulis ya. Intan, Intanku yang tersayang, aku sangat senang kau lahir. Saya di sini untuk melindungimu, mencintaimu, dan merawatmu. Saya ingin membantumu merasa dicintai dan diterima apa adanya. Saya ingin menunjukkan kepadamu bahwa aman untuk didengar, dirasakan, dan dilihat. Saya ingin kamu merasa seperti kamu akan selalu memiliki rumah bersama saya. Apapun yang terjadi, saya ingin membantu dan membimbingmu di setiap langkahmu. I love you so much, intan. Itu saya bicara sama diri saya kecil. Love, mommy. Itu pada saat menulis saja sahabat itu sudah menangis. Ini keluar semua. Itu. Nah, terus kemudian tulis surat lagi. Balasan seolah-olah dari internet Anda. Nah, kira-kira dia nulis nih. Mommy Sinta yang aku sayangi. Aku ingin mencari ibu. ibu yang menyayangi aku. Yang menerima aku dengan penuh cinta dan suka cita. Aku kesepian. Aku takut menghadapi hidup ini. Aku tidak ingin merasa sendirian lagi. Aku ingin dipeluk dan ditemani terus. Ini pada saat kita mengini juga sahabat. Ambil sahabat, kalau kita memang memiliki masalah dengan inner cell kita. itu adalah tulis-tulisan surat ya. Kemudian yang keempat, mungkin kita bisa bagikan rasa sakit dengan orang yang kita percaya gitu kan. Penting agar rasa sakit yang Anda alami sebagai seorang anak ini diakui, didengar oleh seseorang. Apakah Anda mencari teman yang peduli, kelompok pendukung atau terapis yang terpercaya. Harap dipahami bahwa berbagi perasaan Anda penting untuk semua pekerjaan dengan inner cell ini gitu. Itu kemudian afirmasi yang penuh kasih dan suportif ini diulang-ulang minta kan selamat datang di dunia, aku sudah berdatang menunggu untuk memelukmu gitu kan. Saya bayangin aja tuh ada diri diri intan yang kecil di situ yang menderita gitu. Dulu nggak pernah disayang sama mama. Mama saya meninggal lima hari ya setelah melahirkan saya dan apa namanya diasuh oleh mama tiri gitu kan. Aku mencintai mau apa adanya gitu. Kita peluk terus diri kita sendiri gitu. Kalau ini benar-benar proses kita lakukan sahabat nangis berjucuran di air mata. Nah ini yang ini yang saya latihkan juga di apa namanya di kelas coaching online gitu. Kami ada kelas coaching online satu bulan sama Pak Jarod juga. Saya akan ajarkan tentang ego personality. Jadi inner inner cell ini diri kita yang kecil itu adalah bagian dari ego personality kita. Dan kita dan saya ajarkan untuk bagaimana kita berkomunikasi berinteraksi dan membereskan inner-inner cell kita itu yang masih bermasalah. Kemudian yang ke enam melakukan visualisasi atau meditasi inner cell. Tadi itu ini panjang bahasanya nanti bisa sahabat akses kalau ikut kelas coaching. Kemudian jadilah pelindung dan pengasuh Anda sendiri. Sebagai orang dewasa penting bagi kita untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan emosional kita. Jadi jangan minta pasangan kita untuk memenuhi kesejahteraan emosional kita sahabat. Karena dia pun bermasalah. Jadi orang di samping kita itu jangan kita minta untuk mengisi tanki cinta kita. Karena bisa jadi dia pun juga tanki cintanya kosong. Dia pun bermasalah dengan masa lalunya. Jadi jangan sampai kita di dalam rumah tangga itu seperti pengemis cinta yang sama-sama nggak punya cinta tapi saling ngemis cinta. merong-rong cinta bahkan. Ini yang paling keren ini ya sahabat saya punya cara itu latihan menatap cermin. Saya membahasakannya adalah mirror meditation. Kenapa pakai menatap cermin gitu kan? Coba sekarang sahabat lihat tuh cermin di depan Anda dalam bentuk apa namanya dalam bentuk layar itu. Coba lihat diri Anda. Teknik menatap cermin itu adalah cara sederhana atau ampuh sekali untuk berhubungan dengan inner chat Anda. Ini adalah jalan penyembuhan yang luar biasa untuk masuk ke dalam cermin ini ibarat portal. seringkali kita gak nyaman untuk melakukan pekerjaan dengan cermin ini karena apa? Ada buku yang bagus dari Ibu Lois Hai itu seringkali kita tuh gak nyaman ketika ngaca. Kenapa? Kita jawab mungkin merasa canggung, gak lisa, malu, atau bahkan emosional, menangis atau marah melihat bayangan sendiri di cermin itu. Bahkan mungkin kita benci ngelihat bayangan itu atau muncul kritikan-kritikan terhadap diri kita itu. Ini ditulis dalam bukunya Louis Hai, dalam bukunya Mirror Walk, itu bagus sekali. Cermin ini itu memantulkan kembali kepada Anda perasaan yang Anda miliki tentang diri Anda sendiri, sahabat. Itu membuat Anda segera menyadari di mana Anda menolak dan di mana Anda sedang terbuka dan mengalir. Itu dengan jelas menunjukkan kepada Anda pemikiran yang perlu Anda ubah jika Anda ingin memiliki kehidupan yang menyenangkan dan memuaskan. Dengan kata lain, depan cermin itu tidak ada persembunyian. Cermin itu jujur banget. Jadi, kita lihat, ah saya gak suka mata saya, ah saya gak suka cara saya senyum, senyumnya gak simetris kiri-kanan, seperti itu. Di cermin kita melihat setilas dan terkadang menyakitkan ke dalam hubungan yang kita miliki dengan diri kita sendiri. Dengan kita mirror walk ini, kita dapat membuat kita merasa tidak nyaman pada awalnya karena itu memperlihatkan kritik batin kita sendiri. kita gimana sih terhadap diri kita itu kita lihat di depan cermin. Di depan cermin tidak ada persembunyian dan itu memperlihatkan bagian diri kita yang rentan dan terabaikan. Jadi, berdiri di depan cermin kemudian dialog dengan diri kita di situ. Itu sangat efektif tidak hanya untuk inner chat, sahabat, kalau Anda punya banyak masalah dalam diri, maka ini adalah bagian Anda terkoneksi dengan diri Anda sendiri. Kedalam diri Anda sendiri. Itu mungkin apa namanya saya cukupkan dulu di sini materi saya. Mungkin kita bisa mulai dengan tanya-jawab dan nanti setengah jam terakhir Pak Jarod kita meditasi dengan lagu utuh ya. Oke. Ya. Ini mulai ada saya akan baca beberapa pertanyaan belum banyak karena yang banyaknya bukan pertanyaan tapi respon terhadap yang disampaikan. Bisa di-stop share screen-nya dulu Bu Sinta. Oke. Ya. Oke, kita saya bacakan ada pertanyaan. Saya masa kecil enggak ingat sama sekali Ibu sampai saya lumpuh waktu umur 3-5 tahun juga enggak ingat. Saya taunya diingatkan Ibu saya saat saya dewasa bahwa dulu waktu kecil pernah lumpuh. Hanya sekilas-sekilas saja. Bapak saya meninggal waktu saya umur 7 tahun ditabrak sepeda waktu umur 6 tahun. Hanya itu yang saya ingat. Selebihnya saya enggak ada yang ingat. Penyakit saya sekarang yang saya rasakan di bagian lutut sakit telapak kaki. Oke. seringkali tadi saya jelaskan bahwa ingat tidak ingat itu adalah apa namanya ingat tidak ingat itu hanyalah di pikiran sadar. Ingat tidak ingat itu urusannya sama pikiran sadar dimana perannya hanya 1-5%. Sedangkan pikiran bahwa sadar itu menyimpan semua bu. Bayangin kemarin saya terapi orang suami istri itu sudah mau bercerai. Sudah benar-benar merasakan kekosongan kehampaan di dalam rumah tangganya. Ternyata ketika saya lakukan terapi pada si istri itu sampai masuk ke memori di dalam kandungan itu 3 bulan 8 bulan dan 3 tahun. Jadi 3 bulan di dalam kandungan itu yang akar masalahnya adalah dia melihat mamanya itu lagi termenung lagi di tempat tidur dan mengatakan kenapa aku hamil jadi ceritanya bapaknya tidak pernah pulang kalau pulang marah-marah minta uang habis itu pergi lagi sehari dua hari seminggu kemudian tidak cukup kadang-kadang marah-marah keras ke mamanya dia punya kakak baru 1 tahun jadi mamanya sudah capek menghadapi papanya seperti itu kemudian harus bekerja sebagai tulang punggung keluarga anak pertama masih kecil hamil jadi hamil kenapa sih aku hamil kayak gitu emosi mama seperti itu hadir di dalam anak ini sehingga anak ini merasa unwanted children itu itu yang terjadi jadi kalau misalkan tidak ingat itu bukan berarti tidak ada datanya ada dan itu bisa dibuka kita beca pesan cinta dari sakitnya ibu tadi di lutut di lutut itu pesan cintanya adalah lutut dan telapak kaki ya telapak kaki lutut itu pesan cintanya adalah represent changes in direction jadi merepresentasikan perubahan perubahan atau mengarah kemana kayak gitu direction in left and the easy of jadi mudah untuk berubah gitu kira-kira seperti itu jadi ada ketakutan untuk maju apalagi itu nyambung sama kaki itu biasanya masalah di kaki itu adalah ketakutan untuk menghadapi masa depan mau melangkah kemana itu kayak sulit gitu loh nah itu bisa jadi kalau terkait dengan inner child itu ada ada kaitannya dengan masa lalu juga gitu loh yang dia tidak berat untuk melangkah ke depan kayak gitu loh siapa tadi yang tanya saya kira seperti itu oke ada pertanyaan berikutnya mungkin nama saya tidak sebut aja ya karena ini didakam jadi nama yang bertanya saya tidak akan bacakan karena secara ini jangan ya karena ada rekamannya jadi supaya tidak diketahui oleh yang lain pertanyaan berikutnya soal mindset bawah sadar saya ini mengalami stroke sejak tahun 2015 konflik batin rasa negatif dan lain-lain akibat stroke mau saya lawan dengan alam bawah sadar karena alam bawah sadar itu selalu kontra dengan alam sadar yang realistis gimana caranya melawan pikiran-pikiran negatif akibat kena stroke oke kita baca dulu pesan cinta dari kita baca dulu pesan cinta dari stroke itu adalah giving up giving up itu menyerah kemudian resistensi mohon maaf semua orang yang stroke itu biasanya mempunyai orangnya kaku resistansinya terbesar terhadap segala sesuatu rather die than change jadi lebih baik saya mati daripada berubah itu kekakuan orang-orang yang dirita oleh orang yang stroke kemudian rejection of life menolak kehidupan nah seperti itu jadi sekarang itu semua ada itu yang menyumbang emosi dia yang menyumbang sehingga seseorang itu stroke nah itu ada di pikiran buah sadar nah pikiran bagaimana kita memproses pikiran buah sadar ada lima pintunya yang pertama adalah peran figur otoritas ganti figur otoritasnya jadi kalau kalau dulu mungkin kita figur otoritas ke orang tua misalkan sekarang pindahkan ke diri sendiri atau mungkin ke dokter mohon maaf ya kadang-kadang dokter ini harus minum obat setiap hari yang gak boleh putus ya obatnya ya yang ada aduh sedih banget gitu tadi saya menghadapi anak juga anak autoimun gitu ya itu obatnya sampai lima dan menurut saya itu setelah diproses itu sebenarnya banyak karena emosi bukan itu hanya simptom autoimunnya kayak gitu jadi kata-kata dokter tadi itu menjadi program gitu di pikiran buah sadar kita gitu loh nah ganti figur otoritasnya dengan figur-figur otoritas yang lebih wisdom misalkan ganti tuh dengan figur otoritasnya dengan Pak Jarot misalkan bahwa bisa kita bisa sembolo dengan olah nafas gitu kan dengan makan sehat olah nafas olah pikir olah hati olah rasa misalkan seperti itu itu bisa sahabat it works gitu loh itu ganti figur otoritas kemudian ide dengan muatan emosi tinggi emosi-emosi tinggi dulu yang sifatnya negatif ganti dengan yang positif nah seperti itu jadi harus lebih kuat jangan jangan lebih rendah gitu karena prinsip energi adalah energi yang lebih besar akan mempengaruhi energi yang lebih kecil dan energi ini akan muncul dalam bentuk emosi itu nanti ada di kelas coaching itu ada dibahas di dalam materi energi kebangkitan kesadaran jadi bagaimana kita mengubah dunia itu adalah bukan dengan mengubah orang lain tapi yang kita lakukan adalah mengubah diri kita sendiri yaitu mengubah emosi-emosi kita sehingga mempengaruhi sehingga energi kita akan meninggi dan mempengaruhi dan memfibrasi orang-orang di sekitar kita itu cara yang kedua yang ketiga adalah repetisi diulang-ulang tadi afirmasi ketika kita merasa lemah ketika kita merasa sakit atau orang di sekitar kita memperlakukan kita seperti orang sakit jangan harap Anda bisa sembuh seperti itu jadi saya saya bilang saya punya tetangga misalkan setruk saya bilang jangan dibantu terus Bu dia harus belajar Bu ayo Pak Anda bisa Anda bisa latihan ini misalkan latihan bola seperti itu jangan terus-terusan harus disuapin harus ini ada peserta peserta camp setruk itu tiap hari jalan 3 kilo walaupun diseret kakinya tapi dia sehat dia berjalan dia berjalan 3 kilo setiap hari itu repetisi yang keempat adalah identifikasi kelompok keluarga lingkungan ini kuat sekali mempengaruhi hidup kita saat ini sehingga apa namanya penting untuk memilih memilih dan mewarnai kelompok kita keluarga kita lingkungan salah satunya adalah dengan kita masuk di grup PHS ini bersama Pak Jarot kayak gini kita sebenarnya punya punya lingkungan yang sangat positif gitu loh untuk mendukung kesehatan dan kesembuhan kita baik tidak hanya secara fisik mental maupun spiritual gitu nah yang kelima adalah ini yang kita pakai sebagai jalan perubahan adalah relaksasi pikiran disini ada meditasi dan disini ada hipnoterapi atau terapi klinis seperti itu terapi klinis yang lain seperti itu itu ada di di pintu yang kelima relaksasi pikiran begitu ya Pak ya jadi ini bisa kita pakai untuk merubah mindset-mindset yang tidak tepat di dalam sakit Bapak ini ayo Bapak bisa sehat yang setruk ini maka salah satu peserta coaching kami itu 7 tahun lumpuh loh sahabat 7 tahun lumpuh ikut kelas coaching 14 hari di hari ke-14 dia bisa jalan dia bisa jalan karena ternyata lumpuhnya itu bukan karena fisik selama selama secara fisik itu tidak terjadi masalah maka dia bisa jalan karena kalau kita bicara 5 level of healing itu kesembuhan itu 5 level tidak hanya di level ke paling bawah tapi di level paling bawah itu adalah fisik di level yang atasnya itu energi kemudian mental kemudian intuitif yang paling atas adalah spiritual nah ini yang kita bangun di di kesembuhan holistik di camp di holistik coaching itu adalah kita langsung ke atasnya di atas nama Tuhan apa sih yang tidak mungkin sahabat itu gitu kalau kita merusin yang bawah capek harus begini harus begitu harus ini harus itu minum obat ini minum obat itu makan sehat ini itu adalah capek banget tapi ketika kita sudah ambil yang atas kita pegang maka untuk ke bawahnya kita akan terbimbing dengan sendirinya oh saya harus bagaimana oh saya harus bagaimana ya tadi ada apa namanya pasien dari sorong itu adalah dia datang jauh-jauh dari sorong itu adalah untuk bilang gitu bahwa saya meditasi saya bertanya sama Tuhan anak saya sembuh itu bisa tanpa harus dia ke dokter dia tidak butuh dia butuh dokter dia butuh ibu dia butuh pendekatan mental dan spiritual itu jauh-jauh datang dari sana sehargai dia karena memang benar-benar bahwa ketika kita bicara Tuhan biar Tuhan yang membimbing selanjutnya langkah kita sahabat walaupun memang ada sakit memang harus diberesin ada tubuh yang yang masih sakit ya memang harus diberesin gitu tapi untuk kemananya itu adalah biarkan Tuhan yang membimbing kita pertanyaan berikutnya OCD biasanya disebabkan inner child seperti apa ya biasanya punya mama yang sangat dominan dan sering marahin itu kayak gitu jadi ada kecemasan ketakutan yang berlebih untuk selalu melakukan yang benar saya terkadang menolak untuk mengingat masa-masa kecil karena masa kecil saya tidak sebahagia teman sebaya saya sekarang saya ada penyakit penyempitan pembuluh darah ginjal dan hipertensi kronis gimana kalau punya keinginan menolak tidak mau ingat-ingat masa kecil padahal untuk kesembuhannya harus kembali ke masa lalu atau ke masa kecil gimana caranya Bu Sinta betul jadi memang apa namanya ini yang seringkali yang sering dilakukan oleh orang jadi kayak nyapu tapi kemudian ditaruh di bawah di bawah apa namanya karpet atau ditaruh di belakang pintu gak selesai gitu loh suka tidak suka terima tidak terima kita harus kalau mau beresin itu kita harus pegang masalah itu kita harus kesitu gitu loh nah kesitunya harus aman makanya enak kalau kita dibimbing Pak Jarot entah itu lewat camp atau lewat coaching atau konsultasi langsung datang offline ke saya di Bandung jadi dibimbing supaya ada teman untuk memegang masalah-masalah itu karena memang seringkali itu menyakitkan bayangkan ada orang yang 7 tahun 7 bulan 10 kali masuk rumah sakit dan 3 kali operasi besar 6 jam pendalaman masalah sama saya itu ngomong dari A, B, C, D, E, C sampai Z sampai begitu banyak masalahnya giliran masuk kepikiran bawah sadar itu semua gak ada yang ada di usia 5 tahun dia pernah diperkosa jadi yang tadi itu semua adalah bunga-bunganya akarnya adalah dia di usia 5 tahun dan menariknya dia tidak marah itu adalah marah bukan karena diperkosanya tapi marah lebih marah itu ke mama-papanya karena dia selalu jadi anak pertama selalu dianggap sebagai the best selalu kamu harus jadi contoh kamu harus jadi model kamu harus jadi pengganti mama pengganti papa jadi dia tidak punya ruang untuk bercerita itu nah kembali tadi pada pertanyaan itu hipertensi dan ginjal ginjal itu adalah emosi apa namanya pesan cintanya adalah perasaan tidak berharga pasti ini pasti ada yang membuat dia merasa tidak berharga itu pasti ada cerita di masa lalu kemudian penyumbatan pembuluh darah itu kaitannya dengan darah itu darah itu representasi dari sukacita jadi kalau dia tersumbat entah itu dalam bentuk kolesterol misalkan penyumbatan pembuluh darah atau jantung biasanya kaitannya dengan jantung orang sakit jantung itu adalah jantung itu adalah representasi dari pusat cinta dan rasa aman jadi kalau ada masalah di jantung dia sebenarnya sedang merasa tidak aman dan merasa kekurangan cinta nah ketika ada pesumbatan di pembuluh darah itu dia merasa sedang tidak bahagia jadi kurang long standing emosional long standing emosional problem jadi ada masalah emosi yang bertahun-tahun disimpan jadi ini banyak sekali Pak Jarod orang yang saya terapi jantung ini dia merasa sesak nafas jantungnya berdebar-debar gitu kan ternyata itu hanyalah simptom simptom dan itu ketika diberesin dikeluarin ini nya lega dan dia sudah tidak pernah minum obat lagi kayak gitu jadi itu hipertensi itu blood pressure kalau high itu adalah long standing emosional problem not solved itu kaitannya sama kan tadi dengan penyumbatan pembuluh darah itu sama high hypertension itu adalah long standing emosional problem not solved jadi ada masalah emosional yang tidak terselesaikan bertahun-tahun kalau rendah hipotensi tekanan darah rendah itu sebaliknya adalah kekurangan cinta pada saat anak kemudian ada divitism merasa divitism itu merasa apa ya gunanya saya ini merasa tidak berharga atau semua tidak berjalan sesuai yang saya harapin itu adalah pesan kita dari blood pressure jadi tadi ginjal kalau bapak ini tadi mengatakan ginjal kemudian ada hipertensi kemudian ada penyumbatan pembuluh itu emosinya tiga-tiganya ini semua saling sinkronisasi ginjal merasa tidak berharga kemudian hipertensi longstanding emosional problem not solved masalah emosional yang berlangsung lama dan tidak terselesaikan dan penyumbatan pembuluh darah itu artinya dia kurang suka cita dan ada ada sumbatan dalam hal ada sumbatan dalam hal keriangan suka cita seperti itu ini kan berhubungan semua nih tiga ini Bu Sinta kalau pertanyaannya soal sakit demi sakit kan banyak banget bisa gak ada habisnya sekarang kalau misalnya mau konsultasi ini satu orang sakitnya ini satu orang sakitnya ini banyak banget nih kalau mau konsultasi dengan ibu program apa yang tersedia oke jadi apa namanya ada tiga pak satu bisa konsultasi online tapi kalau konsultasi online nanti kemudian kita bisa ikut yang kedua adalah coaching online jadi disitu ini untuk yang kendala jarak kalau masih di Jakarta ayolah datang saya jamin worth it banget antara masalah Anda bertahun-tahun itu dengan Anda datang ke Bandung kalau lagi dekat misalkan sekedar Jakarta orang Vietnam aja kemarin datang seperti itu bayangin berapa pulau dia lalui kalau masih dekat kita bisa lakukan terapi untuk nyari akar masalahnya apa dicabut karena percuma aja berobat sana-sini berobat sana-sini cancer misalkan udah diangkat udah dikemo udah diradiasi dinyatakan bersih eh nanti tumbuh lagi kenapa? karena pesan cintanya belum ditangkap akar masalahnya itu belum dicabut jadi dia ngirimin sinyal terus tuh untuk tumbuh lagi kanker di tempat yang sama atau tempat yang berbeda kalau bicara kanker begitu juga penyakit lain itu satu bisa konsultasi online nah kemudian dilanjutkan dengan coaching online ini sebulan nih dibimbing nih ada Pak Jarod disitu ada 9 sesi ada sama saya 6 sesi ada sama Pak Saiful Karim itu 6 sesi plus nanti ada counseling-conseling coaching kelompok jadi bener-bener sebulan itu bener-bener saya pegang nih satu-satu sahabat data Anda gitu misalkan pendalaman masalah 2 jam tuh saya titeni gitu loh saya sisir masalah Anda tuh dimana sih gitu saya berusaha gali tuh kita sama-sama gali gitu sampai akhirnya ketemu tuh akar masalah itu nah baru kemudian melalui coaching inilah di 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 bagaimana untuk menyelesaikannya nah ini penting gitu karena apa kita nih selalu buang sampah tiap hari tuh selalu buang sampah sampah emosi gitu kan jadi kita juga harus punya kemampuan untuk memproses atau membuang sampah itu kadang-kadang untuk memproses aja gak bisa program coachingnya tidak hanya pelajaran teori ya tapi ada counselingnya ya Bu ya satu persatu yes kayak gitu bahkan ada kunci kelompok minggu ke-2 minggu ke-3 minggu ke-4 itu ada kunci kelompok Pak sesuai dengan kedekatan masalahnya gitu paling 3 orang 4 orang sudah mau mulai ya ini mulainya kapan Bu ada 10 Maret ini sampai 10 April sahabat semua ini saya apa supaya yang ini sudah jelas oke lalu pendaftarannya sudah ditulis di chat ya teman-teman tadi Ibu Ati ya di Ibu Ati nomor WA-nya sudah ditulis di chat untuk pendaftarannya karena waktunya sudah cepat sudah segera mulai tanggal 10 ya tanggal 10 sebanyak 20 atau 21 sesi tapi itu masih ada tambahan dari sesi counseling ya Bu ada counseling online dengan Ibu nanti bulan Mei kita ada camp juga ini kalau yang benar-benar mau ngeberesin total main body soul spiritual itu keren banget orang-orang yang sudah ke situ itu benar-benar luar biasa terjadi perubahan mindset benar ke dalam diri mereka gitu loh ya jadi teman-teman ada program coaching online ada program camp ya tapi kalau konsultasi ada di dalam camp termasuk konsultasi di dalam program coaching online ada konsultasi online tapi di luar konsultasi kalau mau ketemu tapi yang menarik itu kemarin yang program camp terakhir itu yang dari Malaysia saja 4 orang lalu dari Vietnam 1 dari Samalina ada 2 dari Palembang ada 1 jadi berbagai kota hadir jadi yang kalau cuma Semarang Surabaya Rampung termasuk dekat sebenarnya yang dari jauh-jauh pun dari Medan akatan sebelumnya juga hadir nah itu nanti ada pendekatan secara spiritual secara psikologis dan juga olah nafas sehingga kalau misalnya dulu mungkin pernah konseling ke psikolog pernah ke psikiatri malah dikasih obat penenang maka dalam konsep kesembuhan holistik ini penanganannya berbeda ya berbeda oke saya mungkin kayaknya yang secara umum sudah terjawab kecuali yang spesifik kayak ada Parkinson atau mungkin juga ini ada bisa diumumkan di WA grupnya karena saya sudah nggak di situ bisa diumumkan WA grupnya kalau mau melanjutkan mengenai pesan cinta pencacinta ini WA grup dimana oke siapa yang mau gabung silahkan hubungin mau gabung grup kesembuhan holistik silahkan hubungi Bu Ati juga ya sahabat itu kelas free banget saya ada di situ bisa nanya pesan cinta dan sebagainya kayak gitu ya jadi di WA grup kesembuhan holistik yang barusan di post nanti teman-teman bisa bertanya atau kalau nggak biasanya waktu saya masih di sana itu kalau banyak yang baru gabung karena habis ikut seminar banyak baru gabung nanti akan di post gitu ya pesan cinta untuk penyakit ini itu ini 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 silahkan nama WA grupnya kesembuhan holistik itu diasuh langsung oleh Ibu Sinta oke waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Sinta kalau mau praktek workshop malam ini suaranya hilang suaranya hilang sahabat untuk oleh-oleh kita malam ini kita selama ini mungkin lupa untuk mencintai diri kita selama ini kita dituntut untuk selalu memberikan cinta-cinta-cinta untuk orang lain tapi kita lupa untuk mencintai diri kita sekarang saatnya kita masuk ke dalam diri dan kita menghargai diri kita oke ambil sikap duduk yang nyaman bisa sambil bersandar bisa sambil bersandar sedupkan lampu boleh tarik nafas panjang hembuskan sampai Anda benar-benar merasa lilek dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki tarik nafas panjang hembuskan tarik nafas panjang hembuskan kemudian berdoa lah dalam hati ya Tuhan aku ingin menyapa diri kecilku disana yang lagi terluka aku ingin menyapa bagian diriku yang mungkin masih merasa sedih dan terluka disana aku ingin menyapa bagian-bagian diriku yang ingin menyampaikan pesan sebenarnya melalui sakit ini tapi aku tidak mampu mendengarkannya selama ini karena aku sibuk dengan pikiran-pikiranku sendiri dia mengirimkan pesan cinta melalui penyakit ini tapi aku tidak mampu mendengarkannya bimbinglah aku Tuhan untuk sampai pada kesadaran jiwaku untuk mengeningkan mental pikiranku yang selalu ribut dan penuh masalah ini izinkan aku untuk masuk ke dalam diriku izinkan aku untuk menemukan masalah-masalah di dalam diriku dan menemukan diriku yang terluka saat ini dan mungkin lama ya Tuhan bimbing aku kuserahkan hatiku jiwaku sepenuhnya di tanganmu mohon bimbinganmu Tuhan tutup mata Anda sahabat resapi lagu berikut jika Anda ingin menangis menangislah sambil peluk diri Anda selama ini mungkin Anda dituntut untuk selalu memberikan cinta bagi orang lain bagi suami Anda bagi istri Anda bagi orang tua Anda bagi anak-anak Anda semua orang tapi Anda lupa untuk mencintai diri Anda sendiri selamat menikmati siapakah itu yang di depan cermin apakah kabarmu selama ini siapakah itu menatap padaku apakah dirimu utuh mata itu wajah itu jiwa itu hati itu bahagiakan selama ini kau terindah walau tak sempurna kau berharga karena kau diciptakan tangan mulia oleh sang pencipta sedari dirimu sayangi dirimu utuh siapakah itu siapakah itu menatap padaku apakah dirimu utuh jiwa itu hati itu bahagiakan itu selama ini bahagi kau terindah kau terindah walau tak sempurna kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh sang pencipta sadari dirimu sayangi dirimu utuh kau terindah kau terindah walau tak sempurna kau berharga harga karena kau diciptakan harga mulia oleh sang pencipta sadari dirimu sayangi dirimu sayangi dirimu utuh engkau adalah gambaran diri sang pencipta seutuhnya sahabatmu ada citrat Tuhan hadir dalam hidupmu dalam jiwamu dalam dirimu selama ini kau lupa untuk engkau sadari sahabatmu engkau hanya sibuk dengan kemarahan kemarahan kebencian dendam dukacita kesedihan ada bagian dirimu yang merasa terluka engkau tidak tahu mau kemana saatnya lepaskan itu sahabat hargai dirimu katakan pada dirimu I love you myself I love you diriku selama ini aku gak pernah sadar akan kehadiran jiwaku di dalam di dalam tubuhku saat ini ada Tuhan di sana ada roh kudus ada roh kudus yang hadir di dalam dirimu sahabat ada Allah yang hadir di dalam dirimu sahabat cari itu I love you cintai dirimu sayangi dirimu orang lain mungkin tidak menyayangi engkau tidak menjadi masalah tapi engkau perlu mencintai dirimu sayangi dirimu utuh sahabat katakan I love you katakan I'm so sorry sampai sekarang hadir penyakit-penyakit itu di dalam diriku saat ini karena aku lupa ada pesan cinta di situ melalui penyakit yang tidak aku sadari saat ini aku mau untuk menyadarinya terima kasih utuh terima dirimu utuh bahagiakan dirimu utuh engkau adalah makhluk yang berharga katakan I love you peluk tubuhmu peluk jiwamu peluk dirimu seutuhnya hayati lagu ini jika sahabat ingin menangis keluarkan tangisan ini adalah tangisan terapi tangisan kesembuhan tangisan untuk membasuh jiwamu siapakah itu yang di depan cermin apakah kabarmu selama ini siapakah itu menatap padaku apakah dirimu mutu mata itu wajah itu jiwa itu hati itu bahagiakan selama ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Sayangi dirimu utuh Siapakah itu Menatap padaku Apakah dirimu utuh Jiwa itu Hati itu Bahagiakan Selama ini Kau cerita Walau tak sempurna Kau berharga Kalau kau diciptakan Mulia Oleh sang pencipta Sadari dirimu Sayangi dirimu Untuk Kau terindah Kau terindah Walau tak sempurna Kau berharga Kau terindah Kau terindah Karena kau diciptakan Mulia Oleh sang pencipta Oleh sang pencipta Oleh sang pencipta Kau terindah Kau terindah Kau terindah Bersama Bersama dia Tidak Tidak ada yang tidak mungkin sahabat Buat sahabat yang saat ini lagi berbaring karena sakit Teruslah pelihara semangat itu sahabat Sadari keberadaan Allah di dalam dirimu Jangan gunakan kekuatan Hanya kekuatan dirimu Engkau bukan siapa-siapa Engkau bukan siapa-siapa Tapi ada diri yang lebih besar di dalam dirimu Yang selama ini engkau tidak sadari sahabat Yaitu Allah Allah tidak akan hadir Saat kita masih sibuk dengan pikiran-pikiran kita sendiri Saat kita masih sibuk dengan kemarahan-kemarahan kita sendiri sahabat Saat kita masih sibuk dengan kebencian, kesedihan, duka cita Lepaskan itu sahabat Ikhlaskan semua yang terjadi di dalam hidupmu kemarin Hiduplah saat ini Sadari Sadari keberadaan Tuhan di dalam dirimu sahabat Ini adalah kunci kesembuhan yang utama Jangan nandalkan dokter Jangan nandalkan obat-obatan Jangan nandalkan makanan sehat yang kau asuki Selama ini Lakukan itu hanya dengan semua sukacita Tapi yang terpenting adalah Engkau mampu sampai pada kesadaran Jangan nandalkan Jangan nandalkan Semua masalah-masalah hidupmu yang kemarin Terus Terus Jangan patah semangat sahabat Jangan nandalkan I love you I'm sorry Katakan terus pada tubuhmu Peluk dirimu Ada bagian dirimu yang terluka disana Cari kesembuhan itu di dalam dirimu sahabat Terima kasih Malam ini Silahkan dilanjutkan dengan Di kamarnya masing-masing Sebelum tidur Supaya kita deep sleep Dan mencapai kesembuhan dan kesadaran Bersama Tuhan Terima kasih Pak Jarod Saya serahkan kepada Pak Jarod kembali Ya terima kasih Bu Sinta untuk pelajarannya Malam hari ini Dan juga sekaligus Prakteknya Jadi sebagai penutup saja Pengumuman sekali lagi Akan ada program yang namanya Coaching online Selama satu bulan Itu 21 sesi Tapi bukan hanya sesi Zoom Ya kalau sesi Zoom Ya ikut pola hidup sehat juga bisa Tapi ada sesi counseling Dan ada 5 Ada 7 sesi dari Bu Sinta 5 sesi dari ayah guru Itu tidak ada di pola hidup sehat Kalau yang dari saya Itu berupa pendalaman Jadi misalnya inner healing Cuma ada 2 sesi nanti Yang program coaching online ini Satu paket Satu temanya didalemin Dan satu kali ikut Maka nanti Batch selanjutnya Ya itu Bisa ikut lagi Tentu kalau materi dari saya Adalah temanya Akan bergulir Pendalaman Ya itu aja pengumumannya Nanti selebihnya Akan di Grup ya Jadi info yang berupa informasi Dan juga rekamannya Nanti akan post di grup Oke terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam